Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai saudaraku kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Ana adalah merupakan satu anugerah dari Allah untuk kita semuanya Namun sekaligus ana adalah amanah dari Allah Rasulullah s.a.w. telah menyebut Pertanda bahwa anak itu adalah sebuah anugerah dari Allah Sebagai investasi bagi kita sebagai orang tua Bahkan tidak tanggung-tanggung bahwa anak adalah sebuah investasi Dunia akhirat untuk kita semuanya Sekaligus disamping anak sebagai anugerah Ini sekaligus yang menjadi sebuah amanat dari Allah Amanat yang harus kita junjung tinggi Bagaimana anak ini benar-benar menjadi tambang emas bagi kita sebagai orang tua Karena anak ini benar-benar akan menjadi Berkah bagi kita sebagai orang tua Bisa mendulang nilai pahala dan derajat surga yang setinggi-tingginya untuk kita semuanya Di dalam Al-Quran diterangkan Allah menjelaskan bahwa orang iman Yang bisa mewariskan keimanannya kepada anak-anaknya Allah berfirman dalam Al-Quran Orang yang iman dan yang bisa mewariskan Keimanannya pada anaknya Nanti di akhirat akan kususulkan derajat surga Akan kusatkan dalam sebuah derajat surga yang tinggi Sehingga Saudaraku semuanya Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang sukses Sukses dalam membina anak-anak kita Karena anak ini adalah sebagai amanat dari Allah Kita telah diteladani oleh seorang Hakim, seorang ulama besar Yang namanya Luqman Al-Hakim Dia bisa menjadikan sosok dirinya sebagai orang tua yang baik bagi anaknya sendiri Sebagai sosok seorang guru yang terbaik Seorang sosok orang tua yang berkualitas bagi anak-anaknya Karena dia tidak memikirkan Anakku harus kutitipkan pada siapa Anakku harus kutempatkan di mana Tapi dia bisa menjadi seorang guru yang terbaik bagi anaknya sendiri Ada tiga hal yang ditanamkan oleh Luqman pada anak-anaknya Yang pertama adalah akidah Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat prinsip Yang sangat mendasar yang harus ditanamkan orang tua terhadap anak Sebagai amanat dari Allah Luqman menasati pada anaknya Ya bunayala tushrik billah Inna syirkala zulmun alim Luqman ketika merasa sebagai orang yang beriman Mendapatkan anugerah didaya dari Allah Mendapatkan keimanan Dia wariskan keimanannya itu dengan ditanamkan pada anak-anaknya Dia berharap anaknya juga memiliki rasa iman Seperti yang dia dapatkan dari Allah Dari dalam rumah Seorang Luqman memanfaatkan momen Ketika anak bisa berkumpul dengan seorang bapak Dia memanfaatkan momen untuk membentuk karakter anaknya Di karakter yang beriman Dia tanamkan Ya bunayala tushrik billah Inna syirkala zulmun alim Karena Wahai saudaraku kemuslim yang timbulkan oleh Allah Seorang anak itu apabila sudah terbentuk Menjadi sosok seorang anak yang beriman Dia itu akan bisa memposisikan diri sebagai Seorang anak yang baik dalam segala hal Dia akan tahu bagaimana cara membeliakan orang tua Dia akan tahu bagaimana bisa mensiasati diri Sesuatu hal yang sangat prinsip Yang oleh seorang Luqman ditanamkan pada anak Yang kedua Luqman menanamkan hal tentang masalah ibadah yang begitu pokok Yang begitu inti Dia kemudian juga menasehati pada anak Ya bunayala akimis sholat Wahai anakku Tegakkan sholat nak Karena ini adalah merupakan amal yang pertama dihisap oleh Allah di akhirat nanti Kalau diantara amal yang pertama kali yang dihisap oleh Allah adalah sholat Apalagi sholat itu adalah kunci Kalau kamu bisa terjaga Kamu berharap bisa terjaga dari segala bentuk kemaksiatan Dari segala bentuk kemengkaran Hanya satu kuncinya Tegakkan sholat Seorang Luqman juga menasarkan Hal terakhir pada anaknya Hal tentang masalah ahlak Itu karena oleh Luqman dianggap sesuatu hal yang juga sangat penting bagi anaknya sendiri Bagaimana anaknya itu selain bisa jadi orang iman Anaknya juga bisa memiliki budi pekerti yang luhur Karena budi pekerti yang luhur yang dimiliki anaknya itulah yang akan mengangkat derajat surganya anak sendiri Luqman mengingatkan pada anaknya Walatuh su'ir hudda kalinnas Walatam syifil awdi maraha Nak Kamu kalau bertemu orang yang santunan Kalau bertemu dengan orang Usahakan kamu bisa menyapa Bisa senyum Bisa mengucapkan salam Dan santunak pada siapa saja Kamu tidak bisa hidup sendiri Kamu harus bisa bermasyarakat Kamu harus bisa bergaul dengan orang banyak Di sini seorang Luqman juga menanamkan masalah ahlakul karimah pada anak-anaknya Karena Luqman tahu bahwa sesuatu yang bisa meninggikan derajat anaknya itu juga adalah ahlakul karimah Rasulullah SAW juga telah menyatakan bahwa nanti di akhirat orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya adalah orang yang ahlak yang baik dalam segala hal Nah Tiga hal yang prinsip Tiga hal yang prinsip Wahai saudaraku semuanya Hal masalah akidah Prinsip agama yang paling mendasar Mari kita tanamkan pada anak-anak kita Yang kedua adalah Bab masalah perhatian dengan perintah ibadah Sholat wajib lima waktu Kita tanamkan pada anak-anak kita Dan yang ketiga adalah Bab tentang ahlakul karimah Mari kita Ciptakan anak kita menjadi anak yang berbukti pekat yang lalu Karena Masa yang akan datang membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki ahlakul karimah Sehingga masa depan bangsa kita akan jadi bangsa yang makmur Bal datun taibah warub kun gogur Demikian Saudaraku, Kau Musulimah yang saya memperlihatkan Semoga sedikit yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan barokah Alhamdulillah, jazakumlahira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, jazakumlahira Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh